monggo silahkan baik selamat sore selamat datang teman-teman semuanya terima kasih atas kehadiran teman-teman di ini ngobrol bebas selam selam yang pertama ini pembukanya dari Mas Cipto Aji Gunawan pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Cipto atas waktunya untuk bisa berdiskusi kemudian disini saya lihat banyak sekali teman-teman yang sudah hadir, ada Mbak Ika kakak Ikan, kemudian ada teman-teman yang lain yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, ini ada Um Rama juga dari New Zealand, ini jam berapa Udah lama aku gak ketemu Rama nah nanti ini sambil kereboknya tambah panjang ada kereboknya tambah panjang ya ada NJDC ini Kang Adit mungkin di Ternate, kemudian ada teman-teman waktubi, ada Bang Mat di Ambon lalu Bang Indra di Bang Indra di Padang dan teman-teman yang lain ada Mas Divi yang sudah hadir ya acara hari ini sebenarnya ngobrol santai aja dengan Mas Cipto jadi silakan nanti teman-teman kalau ingin bertanya langsung on-kan aja mic-nya langsung bertanya sekitar ya seputar apa yang disampaikan oleh Mas Cipto seperti itu nah sebelum dimulai bukan dimulai sebelum dimulai diskusinya saya ingin sedikit membuat apa ya latar belakang sebenarnya kegiatan ini yang pertama silaturahmi ya buat kita semua orang-orang yang bergerak di bidang penyelaman kelautan ya perikanan wisata dan lain-lain ya untuk diskusi bersama ngobrol-ngobrol berbagi pengalaman yang ya setiap orang punya pengalaman setiap orang punya ada inspirasi yang bisa dibagi kepada teman-teman yang lain nah disini sudah ada Mas Cipto Aji Gunawan menarik Mas Cipto ini ya kalau ditung-itung sudah 28 tahun ya Mas Cipto ya di selam rekreasi ini mas Cipto ini merupakan apa ya instruktur pedi ya dive pro yang pertama di Indonesia nanti Mas Cipto harus cerita nih bagaimana perjuangan menjadi instruktur di tahun-tahun itu rasanya gak banyak juga yang punya kesempatan jadi instruktur yang mau banyak mungkin tapi yang punya kesempatan gak banyak terus gimana kira-kira membuat kesempatan itu terjadi lalu Mas Cipto juga sudah menjadi nah ini bisa cerita juga bagaimana tentang usaha retailer ya peralatan selam ada Sherwood Aqualung Skubapro mungkin bisa cerita juga Mas Cipto perjalanannya seperti apa kemudian masuk di dunia wisata juga dari tahun 96 nah ini yang menarik Mas Cipto juga ternyata bergerak di bidang konservasi ya mungkin ada kaitannya karena sudah instruktur sudah punya pengalaman di turisme akhirnya bekerja sama dengan pihak-pihak konservasi lalu aktif BLSM dan pemerintah dan juga bisa cerita juga tentang apa ya bagaimana kehidupan atau jalannya sebagai underwater fotografi dan videografi lalu ke depannya kegiatan ini seperti apa sih nah ini sekilas cerita tentang Mas Cipto dan mungkin teman-teman disini sudah banyak juga yang tahu Mas Cipto itu seperti apa baik karena ini ngobrol-ngobrol mungkin saya hanya memantik diskusi saja Mas Cipto apa kabar Mas Cipto kabar baik Mas apa kabar baik semoga ya semoga semua baik semual bari-bari aman-aman saja Nusa Nusa 2 tempat kita dulu berkumpul-kumpul mau ajak teman-teman kumpul lagi disini siap tahun depan Mas Cip tadi sempat sharing tentang muridnya yang pertama gitu ya dan cerita-cerita tentang dulu nah mungkin bisa diawali dari kegiatan Mas Cip sendiri yang bagaimana sih dulu ceritanya bisa kan ini 28 tahun nih nah kira-kira milestone yang apa ya Mas Cip jalani selama 28 tahun ini apa aja sih di bidang penyelaman gitu dan dan kenapa Mas Cip memutuskan menjadi bergerak di bidang industri selam ini di tahun-tahun zaman dulu tuh orang gak banyak tuh yang tahu selam juga gimana Mas Cip bagus lah oke kalau gitu saya cerita agak mundur sedikit dari 28 tahun yang lalu dan ini saya juga sampaikan beberapa hal yang mengenai perkembangan secara selam khususnya di Indonesia Jadi kalau dimanapun di seluruh dunia perkembangan selam itu biasanya dimulai dengan klub awal-awalnya perkembangan industri selam di satu daerah ataupun satu negara itu mulainya dengan klub baik yang ada di Eropa maupun di Amerika demikian pula yang ada di Indonesia itu dimulai dengan klub-klub awal yang sampai di pertengahan 70-an ada posi tapi di zaman ada posi itu juga ada beberapa klub lain termasuk klub-klub mahasiswa salah satunya adalah klub mahasiswa yang saya bergabung yaitu Trisakti Diving Club karena saya kuliah di Trisakti di awal saya masuk kuliah yang menarik perhatian saya adalah UKM unit kegiatan mahasiswa Trisakti Diving Club ini kok berbeda dengan unit mahasiswa yang lain walaupun saya tidak hanya satu-satunya mengikuti UKM Diving saja tapi saya akhirnya di tahun 90 karena sesudah berjuang dua tahun akhirnya saya bergabung dengan Trisakti Diving Club salah satu senior saya di Trisakti Diving Club yang sekarang masih eksis itu Suhodo itu itu Suhodo itu kenal saya sejak saya masih di plonco sama mereka-mereka itulah nah pada saat di club itu setiap kali latihan itu ada hal yang membuat saya kesal yaitu setiap kali kita mau menyelam seringkali kita agak dipersulit oleh para senior itu suruh nanya dulu suruh lapor dulu sekiranya seperti itu dan kemudian akhirnya kita bisa menyelam dengan tanki-tanki sisa jadi kalau waktu itu nyelam di pulau seribu itu sesudah selesai pendidikan diving yang untuk teman-teman kemudian kita tanki sisa 50 bar 100 bar kita pakai untuk nyelam di bawah gerbangga itu sudah senangnya minta ampun nah saya mikir kalau saya jadi instruktur saya enggak perlu minta izin minta izin lagi untuk mau diving mau diving saya tinggal ambil tabung saya nyebur aja orang ya sudah seperti itu dan kemudian saya lihat nyelam ini kok keren ya dan kemudian saya ingat sesudah selesai saya pendidikan saya diajak untuk ngajar nah ini 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 praktek yang biasa dilakukan oleh klub dimana senior itu mengajak juniornya untuk membantu ngajar karena waktu itu saya adalah mahasiswa di bidang teknik kebetulan saya senang mendalami beberapa hal tentang diving khususnya mengenai dive table maka saya di dalam tanda kutip disuruh ngajar tentang dive table yang diajar adalah anak salah satu konglomerat yang ada di Indonesia waktu itu selama selama mengajar itu saya juga agak dendam sebetulnya karena saya yang disuruh berbasah-basah di kolam saya yang kedinginan karena kolamnya dingin senior-senior saya yang mengajar itu mereka duduk di pinggir kolam sambil makan pisang goreng jadi aku agak kesal juga ah sialan ternyata gua yang di pelonco suruh ngajar juga tapi kemudian itu memicu saya suatu saat saya akan jadi instruktur nah sesudah itu selang beberapa tahun dimana di club itu saya ikut banyak kegiatan trip mingguan kemudian saya juga mengorganisir trip dengan tugas ngisi tabung begitu jadi kuliahnya di trisakti ngekosnya di glogol ngisi tabungnya di blok A karena ada kebetulan saya ada mobil waktu itu kalau ada kegiatan latihan saya disuruh ngisi tabung nah udah saya kerjanya ngisi tabung dan sebagainya kemudian ada salah satu teman yang mengatakan eh lu mau gak jadi instruktur waktu itu sama sekali sebetulnya tidak tidak kepikir instruktur di luar yang saya tahu yaitu posi karena saya di klub itu adalah dari posi kemudian aku mengatakan wah kalau jadi instruktur posi masih lama lah gak gak bisa cepat karena kan di posi itu penjenjangannya waktu itu juga masih tidak semudah sekarang jadi penjenjangan kita belajar open water aja kalau gak salah tiga bulan atau enam bulan gak seperti sekarang satu minggu selesai apalagi dari A2 A3 A4 A5 dan sebagainya itu masih lama kemudian teman dia mengatakan bukan posi kita coba yang di Hilton waktu itu hotel Sultan namanya hotel Hilton mengatakan ayo kita coba yang di Hilton Hilton itu ada dive center mereka mengeluarkan sertifikat internasional saya mengatakan apa itu oleh teman ini saya diajak ke Hilton dan disitulah saya berkenalan dengan sebuah dive center sebetulnya ada dua buah dive center pada saat itu disana yaitu dive master dan Jakarta dive school dan di Jakarta dive school itulah teman saya memperkenalkan saya dengan instruktur disana dan mereka mengatakan ya silahkan kalau mau ikut bergabung nah saya nanya berapa duit karena saya tahu dari teman saya itu ini bukan sesuatu yang murah mereka mengatakan sekian dolar saya lupa ada berapa dolar waduh sekian dolar aku bilang dan itu belum termasuk dive tripnya ke pulau seribu wah jelaka ini sudah sekian dolar dive tripnya lagi sekian ratus dolar lagi mahal sekali yang dia bilang kemudian saya nanya boleh gak kalau misalnya dive trip itu saya gak perlu tidur di resort saya tidur di kapal aja mereka mengatakan silahkan kalau mau tidur di kapal ya boleh aja mbak Yana memang jauh lebih murah akhirnya saya ikutlah pendidikan advance di Jakarta Deskul itu yang ngajar namanya Jerry Gray kalau tahun beberapa tahun lalu ada orang asing yang ditangkap gara-gara apa namanya demo di sekitar KPU Jerry Gray nah itu orang itu adalah instruktur saya Jerry Gray ini juga dulu sempat menjadi suaminya salah satu penyelam senior kita juga di Indonesia nah disitulah saya mulai belajar pedi perjalanan belajar pedi membuat saya berpikir oh ya ternyata diving itu tidak sekedar yang saya kenal seperti yang di Indonesia ada sesuatu yang besar sekali di di dunia dan itu tidak banyak dikenal di Indonesia kebanyakan orang Indonesia yang saya tahu saat itu adalah mengenal diving melalui posi mengenai melalui klub tetapi orang-orang ekspet di Jakarta kalau diving tidak melalui klub mereka melalui data center data center itu yang dijual adalah sertifikasinya saat itu adalah edi kemudian saya mulai mengikuti itu dan akhirnya tahun 92 ada satu perusahaan diving yang baru buka dan mereka mendistribusikan alat yaitu Sianwood & Cresi disitulah saya mulai mengenal dive center dan juga retail karena saya kemudian bekerja untuk dive center tersebut dan oleh dive center tersebut saya dibiayai untuk jadi dive master jadi dive master saya dibiayai sama orang lain kemudian sesudah itu saya juga diberikan kesempatan untuk jadi instruktur hanya saja pada saat itu pendidikan instruktur pedi tidak bisa dilakukan di Indonesia belum ada course directornya dan belum ada yang juga yang mendatangkan ke Indonesia oleh sebab dive center atau dive center yang menjual Cresi dan Sianwood itu berafiliasi ke Singapura maka saya dikirim ke Singapura jadi di tahun 92 saya mulai kerja di diving tahun 93 saya ke Singapura untuk ambil instruktur pedi nah itulah mulai saya mengenal scuba diving tidak hanya dalam lingkup Indonesia tapi saya mengenal scuba diving dari lingkup yang lebih ruas yaitu internasional nah itulah mulainya saya jadi instruktur pedi di sana kemudian ada beberapa teman yang mengajak bekerja sama teman-teman itu sampai sekarang masih ada dan sebagian dari mereka menjadi senior-senior diving yang sekarang berkiprah banyak di Jakarta pasti banyak teman-teman di sini yang kenal dengan Abimanyu Karnadi Michael Sukri itu dan beberapa teman yang lain kami bersama-sama mereka ngajak ini yuk kita buat data center saya yang waktu itu sebagai instruktur saya yang ngajar mereka yang set up data center maka kita kerjasama dan di tahun 93 kalau tidak salah itu sesudah saya jadi instruktur kita membuat sebuah usaha yang namanya Sistar nah Sistar itu dari Sistar itulah berkembang ada dengan ada Michael Sukri kemudian ada Abhi Karnadi dan mereka juga lah yang menjadi murid-murid saya pertama untuk try out karena saya baru jadi instruktur nah instruktur cari murid yang paling dekat adalah sekelilingnya nah sekeliling saya mereka-mereka itulah jadi disitulah mulai ngajar cukup banyak sampai sekarang masih ada sih beberapa dari tahun-tahun itu yang saya lihat masih aktif menyelam sampai kemudian singkat kata saya dengan Sistar kemudian saya pernah bekerja dengan dive master juga yaitu waktu dan kemudian dengan dive Indonesia Jakarta Dive School sampai akhirnya tahun 96 saya memutuskan masa sih di Indonesia gak ada orang yang bisa jadi course director karena memang saat itu ada beberapa pendidikan instruktur PED dimana course directornya didatangkan dari luar negeri dan tahun 96 itu saya mengajukan aplikasi ke PED karena pendidikan course director itu berbasis aplikasi jadi kalau persyaratannya sudah terpenuhi maka kita mengajukan aplikasi dan melalui aplikasi itulah kemudian kita ditentukan apakah berhak untuk ikut pendidikan atau tidak saya mengajukan aplikasi tahun 96 itu ternyata keterima saya pergi ke Amerika dan di Amerika selama beberapa minggu langsung di tempatnya PED dan saya lulus sebagai course director nah sejak saat itulah pendidikan instruktur di Indonesia khususnya PED bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebelumnya tidak bisa dilakukan dalam bahasa Indonesia karena course director orang asing dan tidak mengenal kultur Indonesia sehingga tingkat kelulusannya relatif kecil jadi sebelum-sebelum itu orang Indonesia yang menjadi instruktur PED ikut pendidikan itu sering gagal nah sesudah saya menjadi course director saya mengajar dalam bahasa Indonesia dan kemudian karena saya juga tahu kulturnya Indonesia maka itu yang mendasari keberhasilan teman-teman yang tadi yang itu ada fotonya itu tadi yang saya akan bagikan itu pendidikan tahun 97 IPC pertama dalam bahasa Indonesia yang kemudian menghasilkan kelulusan 100% bagi seluruh pesertanya sampai situlah dulu mantep juga nih mas jip nih kalau mau ditanya masih ingat kan berapa yang diajarin berapa yang diajarin yang pernah diluluskan muridnya saya tidak ingat berapa berapa ya tapi kalau tidak salah selama saya jadi course director itu aktif itu sebenarnya tidak terlalu lama hanya sekitar 10 tahun jadi tahun 97 sampai sekitar 2006 itu saya aktif sebagai course director itu kurang lebih saya gak ingat jumlah orangnya ya tapi saya ingat kurang lebih jumlah sertifikasinya kalau gak salah sekitar 500an tapi 500 ini gini tidak 500 orang bisa saja satu orang itu sertifikasinya ada ada instructor ada instructor apa nama specialty instructor dan sebagainya kurang lebih seperti itu lumayan juga ya mas ya lumayan itu nah kalau awal-awal itu challengingnya apa mas kalau ketika kegiatan penyelaman pada saat itu apa sih yang menjadi challenging dan siapa sih dulu itu orang-orang yang belajar nyelam itu siapa sih mulai dari tahun 93 saya jadi instruktur ya waktu kalau instructor yang di dark center waktu itu bisa dikatakan 90% karena saya ada di Jakarta muridnya adalah para expat yang tinggal di Jakarta bahkan di tahun 90 sekian itu saya pernah mengajak ke Bandung itu muridnya insinyur-insinyur dari IPTN jadi insinyur IPTN itu ternyata banyak sekali expatnya sangat banyak expatnya dan itu pada waktu-waktu tertentu ini buka-bukaan ya ini namanya waktu-waktu tertentu itu mereka bisa libur panjang nah libur panjang itu saya tanya kalian kok tidak kerja mereka tahu jawab mereka apa iya kalau ada inspeksi dari pejabat atau apa ke IPTN kami diliburkan supaya tidak kelihatan terlalu banyak orang asingnya di IPTN nah ini waktu-waktu libur itulah mereka belajar driving saya di kirim dari Jakarta ke Bandung di Bandung saya belajar driving dan itu tua-tua semua itu mereka itu nah salah satu anak yang saya ajar pada saat itu usia 12 tahun kira-kira 1-2 tahun yang lalu tiba-tiba menghubungi saya lewat LinkedIn dan dia menanyakan Chip kamu masih ingat saya aku lihat namanya Anthony Cupid Anthony Cupid itu adalah anak umur 12 tahun pertama yang saya ajar dan dia adalah anak dari salah satu insinyur di IPTN dan itu murid saya tahun 93 sekarang sudah gede orang dan kita masih berhubungan lewat LinkedIn nah jadi waktu itu yang ikut dasing rata-rata expat nah sedangkan yang dari klub tentu saja banyak orang Indonesia tapi kalau yang dari dasar itu rata-rata expat bahkan pada saat saya sampai menjadi course director itu murid saya juga sebagian besar bisa katakan 60% 70% itu adalah orang asing jadi memang orang Indonesia pada saat itu masih belum melihat diving sebagai sesuatu yang menjanjikan nah kalau kita lihat di sisi yang lain sebetulnya pada saat itu daerah destinasi-destinasi diving yang ada di Indonesia itu malah dikuasain oleh orang Indonesia misal itu di Ambon misalnya Ambon itu ada satu ada Ambon dive center kalau gak salah namanya itu pemiliknya orang Indonesia Pak Soni kalau gak salah dengan istrinya orang asing kemudian di Banda di Banda itu yang mengembangkan itu ada keluarganya Omdes Omdes itu orang Indonesia di Menado di Menado itu yang mengembangkan adalah Pak Logi Herlambang kemudian Pak Dr. Patuna kemudian Pak Riki Lasut itu semua orang Indonesia kemudian di Pulau Seribu di Pulau Seribu itu juga pemilik-pemilik resortnya seperti Pulau Sepak Pulau Koto itu itu juga orang Indonesia jadi pengelola-pengelola wisata diving di Indonesia pada tahun 90-an awal itu kebanyakan adalah orang Indonesia dan sedangkan murid-murid yang belajar diving melalui dive center itu adalah kebanyakan orang asing dan karena waktu itu saya masih relatif muda rata-rata murid-murid saya itu jauh lebih tua daripada saya karena yang punya duit mas iya tetapi enggak juga teman-teman klub masih banyak dan saya ingat di tahun 91 kalau enggak salah yang namanya klub Trisakti Diving Klub itu bisa menarik peminat diving itu sampai kalau enggak salah 70-80 orang di satu kali pendidikan dasar nah itu tipsnya apa itu mas? nah tipsnya jaman dulu tipsnya gimana itu? saya cerita perbedaan antara pengembangan diving melalui klub dan pengembangan diving dengan apa namanya dive center seperti saya katakan awal pengembangan diving di mana-mana di seluruh dunia itu mulainya dari klub kenapa klub? karena klub itu relatif terjangkau dan membentuk komunitas yang relatif solid dan melalui klub itu diving menjadi relatif murah beberapa hal yang saya dapatkan dan kemudian saya dorong bagaimana pengembangan diving melalui klub klub itu bisa mencetak instruktur bahkan kalau perlu klub itu bisa membiayai seseorang menjadi instruktur kemudian orang bersangkutan itu sudah selesai menjadi instruktur itu bisa mengajar di klub dengan relatif murah coba bayangkan kalau kita semua tahu bahwa pendidikan diving itu menjadi mahal tetapi sebetulnya aplikasinya untuk ke agency itu tidak mahal-mahal amat sebetulnya ya kan coba aplikasi ke agency berapa 500 ribu 600 ribu sudah termasuk material atau mungkin ada yang lebih sedikit daripada itu kadang-kadang ada yang jauh lebih mahal juga ada jadi sebetulnya untuk mendapatkan sertifikasinya tidak mahal tetapi begitu Anda masuk ke data center data center itu adalah unit nah karena dia unit bisnis dia harus cari untung dan karena volumenya biasanya tidak terlalu besar maka keuntungan itu harus bisa menghidupin dirinya sehingga mau tidak mau markupnya menjadi tinggi karena diving bukan seperti kegiatan sepeda misalnya yang bisa dilakukan berpuluh-puluh orang sekaligus diving ada limitasinya sehingga klub itu mau gak mau akan cari untung yang memadai supaya bisa survive sorry maaf data center mencari untung supaya bisa survive sedangkan klub tidak mencari untung nah dari klub itulah kemudian bisa berkembang sesudah memiliki apa namanya customer base yang kuat itu bisa berkembang lagi menjadi data center itu bisa 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 banget kalau disini ada daddy dari ternate ada gak ya daddy ternate ada gak ada 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 kakak siap itu yang saya sarankan pada saat pertama mereka membentuk dodok wali kalau gak salah itu awalnya juga klub ya ya klub dodok dodok awalnya juga yang saya sarankan pada saat itu adalah bagaimana dodoku bisa membiayai seseorang menjadi instruktur nah sesudah jadi instruktur mereka mengajar yang lain dan pada saat mengajar yang lain itu semuanya sudah relatif jauh lebih murah nah itu tadi jadi dengan model bertahannya klub dengan model bertahannya bisnis berbeda nah di zaman saya saya kalau mau cari murid ke klub saya bisa cari murid agak banyak pada saat itu untuk jadi course director karena jadi course director itu ada batasannya kalau muridnya sedikit enggak enggak bakalan dijadikan course director jadi ada ada apa minimum murid yang harus diajar untuk bisa jadi course director nah saya cari muridnya melalui mana melalui klub karena klub banyak orangnya dan kemudian saya bisa banting harga di klub peralatan saya pinjam di klub kemudian luar kelas saya pinjam di klub kemudian kalau pergi ke trip dan sebagainya mereka bisa urunan kemudian yang saya keluarkan apa saya tinggal membayar ke agency fee sertifikasinya nah kemudian untuk meng-cover waktu saya ya saya cas murah-murah saja nah dengan demikian saya punya murid lumayan banyak waktu itu untuk dalam waktu 3 tahun saya bisa jadi course director biasanya orang sangat lama untuk jadi course director saya 3 tahun mulai 93 instruktur 96 course director itu cepat sekali nah dari mana muridnya ya muridnya cari dari klub nah itu timbulah hubungan mutualisme antara profesional dengan klub nah kalau saya mau cari duit saya pergi ke saya kan juga ngajar di der center nah di der center itu untuk orang-orang yang waktunya terdatas kemudian mereka relatif mengharapkan services yang lebih kemudian mereka juga mau kenyamanan yang lebih maka mereka pun wajar kalau mau membayar lebih levelnya beda ya masjid ya levelnya beda tapi masing-masing itu bisa dimanfaatkan mau cari duit atau mau cari orang mau cari kepala itu kedua-duanya saya jalanin nah ini ada Pak Hani nih Pak Hani Tambunan Pak Hani mau gak Pak kalau mau langsung bertanya ke masjid silahkan monggo-monggo silahkan selamat sore Pak Cip selamat sore iya Pak iya Pak jadi saya ingin tahu setelah 28 tahun dibandingkan dengan era sekarang ya artinya waktu memasuki yang katanya jaman milenial hal yang paling mendasar ya yang paling dirasakan itu untuk kita-kita ini yang sudah memasuki usia gitu apa yang kudu diantisipasi sebagai penyelam karena kebetulan pengalamannya agak sama kita dulu sama-sama pernah mengembangkan juga di lingkungan universitas tapi kebetulan saya di Surabaya kira-kira apa yang harus diantisipasi memasuki jaman yang katanya sekarang sudah ya kita gak boleh gap-tech itu tadi Pak silahkan iya Pak jadi yang sangat saya lihat berbeda sekarang itu memang adalah teknologi Pak kalau dulu kita kemana-mana bawa buku banyak-banyak sekarang semua manual ada di handphone ada di handphone ada di ini pengalaman saya saya terus-teran masih senang membuka instruktor manual yang setebel ini yang lama daripada sekarang saya harus mencari informasi di e-book yang menurut saya sangat menyebalkan itu satu hal tetapi gimana gimana lagi murid-murid sekarang itu nanyanya sudah melalui teknologi jadi mau gak mau kita memang harus belajar teknologi sekarang Pak kalau nyelamnya sendiri dari dulu relatif sama tetapi metode penyampaiannya itu sudah jauh lebih sudah jauh lebih advance tapi saya mau membandingkan satu hal lagi kalau dulu kita diajar itu secara filosofis ini ini pengalaman mengajar dulu sama sekarang kalau dulu kita diajar selam khususnya teori itu cukup filosofis dan mendalam kalau sekarang jauh lebih praktis Pak dan itu itu membuat diving menjadi jauh lebih cepat diserap oleh pasar tetapi apabila murid tidak mencari pengetahuan pengetahuan secara mendalam otodidak atau mencari sumber-sumber lain maka saya melihat penyelam-penyelam sekarang itu cenderung hanya bisa di level operator artinya misalnya mengerti ekualisasi tapi tidak mengerti kenapa harus ekualisasi sampai kepada rongga-rongga udara misalnya seperti itu jadi hal-hal yang bersifat filosofis yang dulu diajarkan itu pelan-pelan dikurangi dan hanya menjadi hal-hal praktis itu kalau dari sisi pengajaran kalau dari sisi pariwisata tentu saja pertumbuhannya luar biasa Pak kalau dulu cari men diving hanya teman-teman klub kalau sekarang klub dan komunitasnya sudah sangat banyak di mana-mana dan itu pertumbuhannya saya lihat mulai dari pertengahan tahun 2000 kira-kira gitu Pak satu lagi saya saya terima kasih Bapak masih mengingat posi karena kebetulan saya kebetulan dari posi memang kalau dibandingkan dengan masa lalu tahun 83 itu saya masih mengawali latihan pakai double tank-nya marinir Pak pakai backpack Pak ya double tank itu termasuk regulatornya itu ternyata buatan Rusia tahun 60-an tapi penikmatannya memang beda dibandingkan dengan sekarang yang memang sudah teknologi minded terima kasih Pak terima kasih Pak Hany nanti Pak Hany juga bisa nanti kita undang di acara ngobrol bebas cerita perjuangan menyelam zaman dulu ini ada dari subred murid pertama ambil instruktur nah itu kalau murid pertama ambil instruktur itu 7 orang itu 7 ghost 7 ghost yang tadi ada di facebook itu 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 kelas saya yang pertama itu itu dari mana aja itu masjid Jakarta semua semuanya full Jakarta semua itu itu sekarang yang masih berkiprat banyak di diving Pak Hananta Pak Hananta itu senior sekali itu beliau sebetulnya senior saya hanya kebetulan saya course directornya aja kemudian ngambil instruktur tapi kalau Pak Hananta itu saya saya yakin beliau dari angkatan 80 kalau saya tuh bisa dibilang dari angkatan 90 kayaknya Pak Hananta ada nih disini ada halo Pak apa kabar Pak bagaimana Pak Hananta ada yang mau dibagi ceritanya bagaimana pengalaman menjadi murid pertama masjid selama sore Pak jangan dibilang murid pertama ini senior saya yang kebetulan ngambil ID saya yang pertama iya selama sore halo Pak halo ketemu lagi Pak udah lama sekali gak ketemu kadang-kadang di pameran Pak di pameran kita ketemu kita udah jadi orang Bali sekarang iya udah jadi orang Bali ya Pak ya senang sekali Pak saya juga sore ini saya ikut sama Pak Hani Pak Hani ikut saya juga ikut kita dari kita tahun 80an tahun generasi 80 Pak 79 lah bagaimana kabarnya rekan-rekan dari IPB dan lain-lain saya senang sekali bisa ketemu yang muda-muda ini iya Pak terima kasih udah bergabung mungkin bisa bagi cerita sedikit Pak dulu ya tadi pengalaman awal-awal menjadi instruktur misalnya bisa di-share sedikit iya jadi dulu dulu saya itu dari belajar menyelam di Bandung saya Pak saya waktu itu masih mahasiswa dan ada klub di Bandung yang kebetulan mulai mengajar menyelam jadi saya mengajar belajar menyelam sama seperti Pak Sipto lah pengalamannya mau belajar skuba di atas pasti banyak senior akhirnya waktu itu saya dekat aja saya punya hobi yang lain saya jual alatnya saya belikan alat-alat diving termasuk tabung dan regulator saya ingat bener tahun 79 itu dan waktu di kolam juga dibilang waduh nanti itu kamu latihannya belum saatnya saya bawa sendiri aja tabungnya ke kolam saya latihan sendiri kira-kira seperti itulah teori aja juga gak ada ya kan kita tahu dekompresi segala airnya saya ingat saya belanja buku di Jalan Braga Bandung toko buku Insulida buku tahun masih ada buku dari situlah saya tahu bahwa penyelam itu berbahaya dan harus pakai banyak tapi dengan sampai sekarang saya masih menyelam ini terus terang aja Pak Hani juga masih menyelam ketemu dengan Pak Cipto itu karena ya tadi itu mungkin resepnya Pak Cipto untuk menjadikan murid-murid yang banyak dari klub gitu loh sebetulnya saya sudah instruktur posi saya tahun 91 jadi instruktur posi nah 95-96 ini kelihatannya Pak Cipto mulai ya istilahnya deket-deket gitu lah dia menawarkan sesuatu yang lain ya kan akhirnya kita memang waktu itu ikut saya ingat 7 orang 1 orang ada di orang Manado sekarang masih di Manado saya rasa di Gangga Resort ya sekarang seperti itu jadi ini menarik dulu kita belajar menyelam awalnya itu ya kita semi-militer barangkali ya banyak guru-guru dari angkatan laut kemudian ketemu dengan Cipto yang mengajar menyelam dengan cara yang berbeda boleh dibilang berbeda 180 derajat kan tidak ada lagi yang ada di waktu itu adalah bahwa kita diajak untuk mengajak orang supaya tertarik dengan dunia bawah air itu yang membedakan saya juga belajar banyak dari organisasi yang saya ikutin ini dan sekarang kebetulan saya masih aktif di posi saya juga aktif di ngajarin tempat yang lain saya gunakan dua-duanya campur aja seperti Cipto yang sekarang mungkin saya kembali ke Pak Cipto karena ini ranah terima kasih Pak Cipto terima kasih Pak ini kita cerita rame-rame aja Pak ini Pak ini kita cerita rame-rame aja saya saya mencetuskan aja supaya teman-teman ini yang supaya supaya tidak terjadi generation gap generasi-generasi awal yang sekarang ini juga tahulah bagaimana pertumbuhan perkembangan selam Indonesia Mas Cip kalau akses alat beli alat selam itu dulu gimana ya mudah atau susah atau gimana sejak zaman saya ikut diving itu lautan mas sudah ada oke kemudian dive master itu punya dua toko yang satu di Hilton yang satunya lagi di Kemang kemudian dive Indonesia itu sebagai distributornya gini lautan mas itu kalau enggak salah dulu pegangnya dakor kemudian tempat saya kerja itu namanya stevida perkasa itu pegangnya kresi dan sharewood kemudian ada dive master atau sekarang master selam itu sudah ada sejak zaman dulu dan itu pegangnya aqualung kemudian scuba pro itu dulu yang pegang adalah dari Indonesia atau Jakarta dive school ini setidak-tidaknya tiga atau empat ini bertahan sampai sorry yang tiga bertahan sampai sekarang yang stevida yang tempat saya sudah tidak bertahan tiga itu bertahan sampai sekarang dan itu disitulah kita beli alat selam dan dari dulu memang yang paling dekat dengan posi atau teman-teman club itu lautan mas sedangkan yang lainnya itu adalah dengan pasar yang berbeda kira-kira gitu jadi enggak susah cari alat selam hanya mahal aja emang banyak yang susah sekarang kan banyak sekali sekarang banyak banget oke mas kalau kalau kaitannya tadi sudah sempat di ini kan ya kalau dive trip yang gitu-gitu gimana itu mas kalau zaman dulu itu nah dive trip juga terbagi dua dive trip yang diselenggarakan oleh klub yang rata-rata relatif terjangkau karena kita semua saweran ya kita patungan untuk bisa sewa kapal alat dan sebagainya dan juga dive trip yang diselenggarakan oleh dive center dive trip yang diselenggarakan dive center pasti lebih mahal karena mereka tinggal di resort kemudian dengan kapal speedboat sedangkan kalau yang dari klub kita sewa kapal melayan bahkan dulu kalau dari klub Trisakfi itu kalau pendidikan dasar kami rame-rame puluhan orang ke Pulau Seribu ke Pulau Sepa itu naik kapal barangnya Sepa itu jadi Pulau Sepa itu menyediakan kapal barang yang mereka untuk angkutan logistik kami naiknya itu bukan naik kapalnya yang bersama-sama wisatawan bukan nah dengan demikian misalnya lebih murah misalnya pergi ke Sangyang kalau karena saya dulu di Jakarta nyelamnya kalau enggak Pulau Seribu Sangyang Krakatau Pulau Seribu Sangyang Krakatau itu kita sewa kapal melayan dari daerah Anyer Panimbang daerah-daerah situ kita bahkan punya beberapa teman-teman nelayan di sana yang biasa kapalnya kami sewa dan lengkap dengan kita bawa kompor dan sebagainya dan masak pun di kapal mancingkah atau neba ikan nah mengenai zaman dulu itu nembak ikan banyak banget ya kita kalau nyelam sekarang orang kan bawa kamera dulu sebagian kecil bawa kamera lebih banyak yang bawa speargun karena kita cari ikan juga cari ikan buat makhluk juga waktu di zaman itu ya itulah kira-kira gambaran tripnya nah dat trip keluar daerah itu jarang-jarang karena gak ada duit tapi saya pernah dengan naik kapal yang tujuh hari itu saya lupa itu dari Jakarta sampai Sorong di tahun 92 kemudian dari situ kita menjelajah sebagian perairan di Sorong kemudian dari situ naik kapal lagi ke Ternate dari Ternate kemudian tahun 92 atau 91 92 saya sudah nyelam di Ternate dan saya sudah makan kepiting kelapa yang di apa itu restoran apa itu saya lupa namanya itu Deddy tahu restorannya itu saya sudah di sana pada saat perjalanan saya dari Sorong ke Ternate dari Ternate ke Bunaken dan kemudian di Bunaken saya menyelam di tempatnya Nusantara Dive Center pada saat itu tempatnya Pak Loki ya kemudian ketemulah teman-teman yang lain seperti misalnya Reinhard itu mereka sudah berkiprah di sana ya kira-kira begitu untuk perjalanan Indonesia juga pada saat itu sudah banyak juga sudah ada lah instruktur-instruktur di daerah-daerah wisata ya kayak di Manado gitu-gitu sedikit ada tetapi sedikit seperti misalnya di Manado itu instruktur itu Pak Loki itu dari SSI jadi Pak Loki itu adalah pionir SSI Indonesia yang dalam tanda kutip menemukan Manado bersama dengan Pak Hany Batuna Pak Hany Batuna itu dari Nawi kemudian dengan Pak Riki Lasut mereka instruktur di sana tapi sesudah itu antara mereka ke bawah itu kosong bisa dibilang kosong sampai nanti ada Barakuda Barakuda saya lupa orangnya namanya siapa nah kemudian kalau di Ambon itu ada instruktur juga yaitu namanya Soni kalau tidak salah Pak Soni itu kemudian di Bali instruktur itu ada Pak Enaparta kalau tidak salah ini kita bicara di awal-awal tahun 90-an kemudian di Bali juga ada instruktur Nawi yaitu Pak Hadi Purnama Hadi Purnama ini kan adalah Omnya Sidarta kalau Sidarta ada gak di sini nah beliau sekarang sudah sangat sepuh sudah sangat sepuh juga sedangkan di Jakarta itu instruktur posisi relatif cukup banyak tetapi instruktur dari Pedi pada saat saya zaman saya jadi instruktur itu sedikit relatif sedikit ada yang namanya Toar Toar Pantau senior Anda di IPB oh iya betul betul itu Toar itu di angkatan 90-an kemudian di kalau gak salah di angkatan 90-an awal itu ada Toar ada saya ada yang orang Indonesia ya ada siapa ya Oh Ori 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 Almarhum Ori atau Ori beliau sudah Almarhum nah itu sesudah zaman saya baru setahu saya baru kemudian bermuncul banyak lain jadi sebetulnya gak banyak jadi kami itu pada saling tahu instruktur instruktur mungkin seluruh Indonesia gak sampai 20 orang kali kalau sekarang kan sudah ratusan ya oke Mas Cip nah ini kalau sekarang nih selam ya pemahaman penyelam sendiri standar keamanan itu gimana kalau dari waktu ke waktu Mas Cip dari zaman awal sampai sekarang standar keamanan yang diterapkan oleh para penyelam pada masanya gimana kalau kita mau ngomong jujur ya selama bertahun-tahun kita tidak terlalu memperhatikan standar keamanan baik dari berbagai sisi tidak terlalu menjadi perhatian bahkan sampai sekarang walaupun penyelaman itu relatif aman tetapi korban sebetulnya masih cukup banyak masih banyak hal yang harus kita benahi untuk standar keamanan seperti tetapi kita tertolong dari zaman dulu ini kita tertolong begini kalau zaman dulu orang belum benar-benar mampu menyelam dengan digodlok habis-habisan saya lupa kalau tidak salah saya open water 3 bulan atau 6 bulan kalau belum bisa sampai di bawah air tongkar alat kemudian naik kemudian turun pakai sak alat sendirian bail out dan sebagainya tidak boleh ke laut dan kemudian kalau belum bisa pakai snorkeling di bawah air 50 meter tidak boleh ke laut jadi banyak hal-hal seperti itu akhirnya pada zaman dulu orang-orang yang bisa mendapatkan sertifikasi selam itu yang memang secara fisik dan mental sudah terpuji nah kemudian di sisi lain pendidikannya sebetulnya sangat kurang jadi kami itu banyak belajar nekat sebetulnya dan kemudian belajar sendiri sambil jalan karena proses pendidikan terus terang pada saat itu masih belum bagus nah karena ditolong kemampuan individualnya yang terlatih maka kecelakaan penyelaman relatif tidak terlalu banyak dan tidak terlalu banyak diekspos juga dari zaman dulu sampai sekarang ada kecenderungan bahwa kecelakaan penyelaman itu tidak mau diekspos salah satu alasannya adalah supaya orang tidak takut menyelam itu salah satu alasan sebetulnya banyak alasan yang lain nanti ini kita bahas di sesi yang lain nah semakin kemari seperti saya katakan tadi orang semakin mudah untuk bisa menyelam pendidikannya juga menjadi relatif semakin simple dan lebih banyak bersifat praktis sehingga kecelakaan bisa dikatakan mulai terekspos apalagi adanya sosial media zaman sekarang semuanya kelihatan ya kalau ada orang kecelakaan kemarin ini salah satu guide di AMED juga meninggal kita berdukal ke hal tersebut tapi kita juga belum tahu bagaimana ekonologis jadi itu yang terjadi secara umum memang industri pariwisata khususnya selah masih harus meningkatkan keamanan itulah mantap nah disini ada mas bayu nih bayu wardono bayu wardoyo wardoyo di sharing sharing juga gimana mas bayu halo cip apa kabar cip kita ini nostalgia ya kita pernah berpartner cukup lama dan seru lah pokoknya karena waktu itu saya sama cipto sempat bareng-bareng di aquapro dan itu sebelum itulah oh sebelum itu di waka dulu cuman yang yang seru itu waktu di waktu di aquapro karena apa ya itu itu kita berusaha kasih satu standar bahwa untuk menjadi sebuah role model untuk menjadi seorang instruktur itu gak hanya berbasis hanya berdasarkan lulus edisi lalu jadi instruktur enggak tapi banyak ininya lah banyak apa namanya yang harus dari personal sebagai instrukturnya itu harus belajar macam-macam jadi kita harus belajar psikologi orangnya lah segala macam nah ini salah satu partner dan guru saya ya cipto ini gitu gitu mas begin saya cerita sedikit tentang Pak Bayu ini nah mantap mantap Pak saya ingat ketemu Pak Bayu itu di Labuan Lalan Kang Bigin pasti tahu Labuan Lalan siap siap itu tempat penyeberangan ke waka ke mana penjangan saya ketemu beliau ini di Labuan Lalan di salah satu warung pada saat waktu itu aku lupa siapa yang hubungi aku mungkin Pak Sani ya ya lewat Bunung Pak Sani tapi dapetnya dari Bunung dan kita kita udah pernah ketemu jauh sebelum itu sebenarnya jaman masih jaman masih di Hilton oh ya aku lupa kalau yang itu tapi saya ketemu di situ dengan Pak Bayu dan kemudian kita berbicara mengenai mengembangkan dive center di pulau di pulau Kali Barat yang menghadap kemenjangan dan sesudah berproses beberapa lama akhirnya kita sama-sama membangun dive center di sana yang namanya Waka Dive nah Waka Dive itu salah satu personil Waka Dive sampai sekarang masih bertahan di diving dan juga masih memiliki dive center sendiri itu ada di pemuteran sekarang namanya Yuli Atiatnya punya resort dia punya resort sekarang punya hotel itu ada cerita juga itu seru itu dari situlah kemudian dari Waka Dive itu akhirnya berkembang saya berpartner dengan Pak Bayu sampai tahun 2004 sampai tahun 2004 pada saat AquaPro beralih ke pemilikan biar itu kira-kira sampai di situ kemudian Pak Bayu pindah ke Jakarta ya yaudah sampai sejak pindah ke Jakarta kita jarang ketemu-ketemu lagi itu kecuali di pameran sama seperti tadi sama Pak Hanata oke terima kasih Mas Bayu sudah hadir juga mantap nah gini Mas Masjid tadi kan kalau lihat dari Masjid sendiri tadi sudah retailer sudah cerita kemudian sudah masuk tentang konservasi disitu ada desa les terus ada di LSM itu gimana tiba-tiba kesana itu ceritanya Masjid ceritanya sebetulnya saya mengenal konservasi itu gini kalau kita bicara diving di awal tahun 90-an itu sebetulnya kita paling kesal dengan bom jadi bom itu sudah rame di tahun 90-an dan kita kesal dengan bom dan terutama kalau dari sisi saya saya juga sering kesal dengan bom bahkan di Pulau Seribu pun kita masih sering mendengarkan mendengar bom nah tetapi waktu itu terus-terang saya tidak tahu bagaimana harus berbuat apa teman-teman di konservasi bahkan pemerintah kita hanya berpikiran ini kok tidak ada yang menindak tidak ada yang berbicara tidak ada yang berteriak-teriak dan sebagainya ya karena saya juga tidak tahu jalurnya maka ya saya diam aja hanya kesalahan setiap kali kalau kita nyelam dengar suara bom kita miso-miso sendiri sialan ini bom dan sebagainya kayak gitulah sampai saya seingat saya tahun 98 sekitar 97-98 salah satu teman itu mengajar saya mengajar satu kelompok orang yang ternyata mereka itu teman-teman IPB teman-teman IPB salah satunya Rumi kemudian Arbi dan Arso bukan IPB kemudian siapa tuh yang sekarang di TNC nah itu saya ngajar mereka di rumahnya Pak Sarwono Kusumaatmaja mereka itu adalah orang-orang dari perkumpulan kelapa yang kemudian belajar diving nah dari situlah saya mengenal oh ternyata ada lembaga-lembaga konservasi yang bisa bicara mengenai kebanyakan mereka bicara hutan tapi kemudian dikenalin laut sehingga mereka belajar IP dan saya yang ajar dan kita banyak bicara mengenai konservasi di sana saya baru merasa oh ya ternyata ada nih yang bisa bicara mengenai konservasi di saat itu pun sebetulnya WWF juga sudah mulai bicara mengenai konservasi sampai di awal tahun 2000 di awal tahun 2000 itu ada dua hal yang satu saya didekati oleh teman-teman telapak yang satu lagi saya melakukan assessment di Bali Barat untuk resort yang tadi saya katakan bersama-sama Pak Bayu yang dari resort itu saya mendokumentasikan kerusakan yang di depan resort yang kebetulan adalah zona inti dari Taman Nasional yang waktu itu saya cukup kesal karena zona inti itu kerusakannya jauh lebih parah daripada yang di tempat diving hasil video itu saya bawa ke teman-teman dulu di WWF di sini WWF di sini kalau tidak salah waktu itu Anton sudah ada nah dari situ saya tunjukkan ke mereka ini loh ada masalah besar di Bali Barat dan kemudian pada saat itu mereka sedang mencari ide untuk kegiatan konservasi terumbu karat dari pembicaraan itu akhirnya timbul program WWF yang namanya Friends of the Reef mungkin ada yang pernah ingat program Friends of the Reef nah itu itu salah satunya mulai dari pembicaraan kondisi kerusakan yang ada di Taman Nasional Bali Barat nah itu satu jalur ada Bang Martin nih Bang Martin bisa cerita gak nih Kipra Nah Martin satu lagi Martin Martin di sisi satu lagi kalau Martin tadi kan ada dua sisi yang satu saya bicara ke WWF ya yang satunya lagi saya didekati orang-orang Telapak yang kebetulan beberapa tahun yang sebelumnya adalah murid-murid saya diving yaitu Rui kemudian ada saya dikenalkan dengan Arso dan Arso itu satu geng dengan Martin ya Tom Martin mana Martin Arso kan gengmu ya mas Tim nah itulah Arso gengmu itu mana ada Arso gak ya gimana Bang Martin Iya Arso Martin Beda kemudian satu yang ke Windi ya Windi ya Iwan Windi 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 Iwan Windi ya Windi ke Freeport ya Windi bukan Newmont Newmont ya Newmont ya Nah ini mereka ini dari Yayasan Bahtera Bahtera Nusantara yang punya yang punya koneksi dengan Telapak Iya toh Iya mas waktu zaman itu dan saya diajak mereka datang ke kantor dan mereka mengatakan ayo boleh gak bantuin kita melakukan apa itu investigasi destructivising kalau gak salah ya destructivising reform iyalah kira-kira seperti itu jadi investigasi destructivising dan kemudian mereka mau keliling Bali Bali di bagian utara nah bentar mas cipto coba Bang Martin nih dulu ngeliat monggo-monggo mas cipto ini seperti apa gitu kipra maksudnya apa mengajak bekerja sama tuh apa sih daya tariknya gitu ya dulu kita dari para pegiat konservasi ini kan seperti mas cipto ceritakan tadi salah satu problem di Bali Utara itu terutama di desa les itu kan para nelayan ikan hias tuh ya nangkep ikan hias masih pakai potasium dan kompresor kompresor ya lalu kalau kita berkipra dari sisi bagaimana cara tangkapnya bisa dirubah dari pakai potasium kemudian bisa menjadi pakai jaring yang lebih lama lingkungan karena waktu kita prinsipnya masih gak boleh kita melarang aja tapi harus ada ada solusi nah dari sisi keselamatan penyelamnya dulu nelayan ikan hias itu penyelam pakai kompresor itu banyak yang yang kena penyakit gitu nah dari sisi keselamatan penyelam inilah kemudian kita lihat ini expertnya ada mas cipto nah jadi waktu itu mas cipto kita kita daulat kita minta untuk juga memberikan pelatihan lah buat teman-teman nelayan ini supaya mereka mengerti bagaimana penyelaman yang aman dari sisi apa namanya keselamatan penyelaman tapi setelah itu ada juga pertanyaannya what's next gitu loh what's next setelah itu ya kan ya betul lalu kita mengembangkan apa rehabilitasi terumbu karang di desa lesa lalu mengundang mas cipto juga mas ini kalau cuman di rehabilitasi tapi gak punya nilai tambah untuk wisata kayaknya kurang kurang afdol lah jadi kita lagi-lagi bekerjasama tuh dengan mas cipto bagaimana bisa mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat di desa les itu jadi ceritanya gitu tuh kita ketemu sama mas cipto sampai dulu kita mendirikan PT apa itu masih PT bateral estari itu kita buat PT itu sama-sama untuk supaya nelayan bisa punya saham di PT itu dan bisa mengambangkan usaha yang lain kira-kira gitu mas begin luar biasa ya dari instrutur selam turism konservasi ini masuk semua nih mas cipto ya kemudian ngelanjut dari les itu sesudah itu ada empat tahapan itu satu proses destructivisingnya diberesin nah kemudian tahap berikutnya itu mereka melakukan manajemen penangkapan di les itu nah kemudian tahap ketiganya itu mereka rehabilitasi karang nah rehabilitasi karang itu sesudah masa apa itu namanya fundingnya habis ini mau gak mau terpaksa plus saya saya terusin sendiri nih karena teman-teman ini kalau sudah gak ada fundingnya bingung juga mau gimana tuh nah saya itu sepert vakum di les cukup lama sampai kemudian di 2012 kita masuk lagi ke sana dan membangun pariwisata berbasis masyarakat yang seperti sekarang nah kalau sekarang kegiatan di sana apa mas Jip yang di les sekarang tuh sekarang sekarang jadi gini di les itu di tahun 2012 kita mendirikan sebuah perusahaan perusahaan itu namanya aduh saya lupa nama nama PT nya tetapi nama mereknya adalah si komunitis nah si komunitis itu fungsinya adalah tiga satu berfungsi sebagai management management pariwisatanya kemudian kedua berfungsi sebagai quality control quality control untuk pariwisatanya dan yang ketiga berfungsi sebagai apa namanya pelatihan tentu saja yang keempat adalah sebagai pemasaran dan di perusahaan ini kita bekerjasama langsung dengan masyarakat yang ada di sana dimana di luar empat fungsi itu produk pariwisatanya dikelola langsung oleh masyarakat dengan cara bagi hasil dan itu berjalan sejak tahun 2012 sampai sekarang jadi dari teman-teman di plus itu kita berdayakan mereka mulai dari guide sampai melayani di homestay-homestay milik masyarakat homestaynya kita bantu management dan kemudian juga kita bantu pemasarannya termasuk bagaimana operasional sehari-harinya dan itu berjalan terus sampai sekarang jadi itu kita kembangkan model pariwisata yang disebut voluturism di sana jadi wisatawannya datang wisatawannya bekerja bersama masyarakat wisatawannya juga menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat di sana nah salah satu yang sekarang sedang serius dikerjakan adalah pengolahan sapah plastik jadi di les kami sudah maju ke arah pengolahan sampah plastik luar biasa teman-teman teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya langsung saja langsung saja langsung saja langsung saja mau chat boleh mau langsung chat boleh ini ada pertanyaan nih bagaimana menyimbangkan antara kualitas kuantitas dan kualitas diver adakah perbedaan antara hasil didikan klub dan dance center jawabannya adalah tergantung instrukturnya kalau instrukturnya sama antara klub dengan dance center dengan standar yang sama maka tidak ada perbedaan hasil kemudian bagaimana dengan penyelam khususnya yang di daerah yang tetap melayani trik meskipun tidak sesuai dengan perdoman permen partner ini menarik seharusnya permen ini diaplikasikan dalam model aplikasi permen ini yang disoroti adalah usaha wisata selam kalau dia usaha wisata artinya dia memiliki tanda data usaha dan karena permen itu melangkat pada tanda data usaha maka pelajaran tanda permit itu bisa berakibat pada pencaputan tanda data usaha nah kalau itu tidak ditekankan atau enforcement yang lemah di daerah ya itu saya kira menjadi tanggung jawab daerahnya ayo lanjut lanjut ada tadi Pak Hany mungkin Pak Cep masih ketemu dengan Pak Hadi di Bali seterus kemungkinan 5 6 lebih dari 5 tahun saya ketemu Pak Hadi saya keluyuran dengan Pak Hadi sekitar tahun 80 anak VW kombinya saya terakhir masih jumpa beliau tidak lama sesudah Bu Hadi meninggal tidak lama sesudah Pak Hadi operasi jantung kebetulan sempat dengan Pak Hadi mengawali nyeberang ke Lombok buka di gili-gili itu kalau Lombok itu pionernya Mas Bun ya Mas Bun kemudian dulu ada apa namanya Albatros siapa itu Albatros saya lupa Andri 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 Jadi kalau dikatakan bahwa pionir-pionir apa industri selam Indonesia orang asing itu salah betul pionir-pionir industri selam Indonesia itu orang Indonesia hanya saja sesudah berkembang banyak masuk asing yang Indonesia tidak berkembang jadi seakan-akan sekarang ada dominasi asing tapi sebetulnya awalnya tidak begitu termasuk tadi yang Pak sempat sebutkan mengenai keperdulian tentang lingkungan ya gitu tahun 93 saya itu termasuk tim yang menyusun Grand Design Kore Map Kore Map Kore Map ya itu kita nyusunnya masih dengan Lipi ya waktu itu nyusunnya dengan Pak Sarwono di tempatnya Desalwi oke di Banda kita nyusunnya disitu tahun 93 yang kemudian mulai jalan Kore Map-nya tahun 2008 sampai sekarang sekarang sudah tidak jalan Pak masih Pak masih Pak masih ya Lipi balik lagi ke Lipi masukkan ke KKP lihat lagi di KKP sekarang ke KKP Pak oh ya ke KKP ada juga karena saya ngikutin kegiatan di Kore Map perkenalan saya dengan KKP itu melalui Kore Map sebetulnya di tahun 2006 jadi teman-teman di Kore Map termasuk Pak Eko kemudian termasuk ada Bang Simon kemudian ada Pak Bapak Amer Hakim itu kan teman-teman Kore Map semua itu sampai sekarang masih jalan Pak oh gitu ya ya masih tapi sekarang diambil KKP dialihkan ke KKP sekarang oh begitu ya masih ini tadi disinggung soal bagaimana mengadakan alat di zaman dulu ya gitu ya ini Anda ada sedikit cerita gitu ya jadi di ya katakanlah di Bali gitu ya teman-teman kalau butuh alat yang mungkin lebih modern dari populer yang toko alat yang Pak Baya gitu ya tempatnya Pak Datuk itu mereka kan banyak tamu-tamu dari Jepang gitu ya itu sebetulnya sudah berkomunikasi tolong bawakan alat ini-ini-ini gitu jadi pada saat tamunya itu pulang alatnya dikumpulin di satu tempat ya sudah dihitung gitu itu salah satu proses gitu kita mengadakan alat pada saat itu seperti itu gitu ya sekarang sih lebih gampang mungkin ya Anda harus bergerilya seperti masa lalu betul-betul dulu kalau kita ke Bali itu nyelam nyelam di Tulang Ben ngisi tabungnya di Candidase itu oh iya iya nyelamnya di Tulang Ben tapi pulang balik Candidase ngisi tabung di sana karena di sana kalau nggak salah ada siapa ya saya lupa itu pineapple kah? pineapple ya kalau nggak salah kan ya tadi Pak Loki Pak Loki dengan Pak Enaparte itu tahun 81 sama saya pernah satu kelas di Jakarta itu oh iya iya posi tadi Pak pendidikan itu iya saya baru satu tahun itu 81 ayo lanjut lanjut ya lanjut ya tadi ini ada pertanyaan dari teman-teman yang pertama bagaimana sekarang prospeknya kalau jadi apa sih jadi dive pro atau jadi dive instructor masih menjanjikan kah yang kedua ada juga minta saran nih dari Bang Acis bagaimana caranya meningkatkan sertifikasi di daerah yang dengan keterbatasan instruktur oh oke nah itu silahkan Mas Jib oke untuk dive pro apakah sekarang masih potensial jawaban saya masih Indonesia itu besar Pak besar banget kalau saya mengatakan dive pro untuk di Bali ya ini saya katakan di masa normal ya saya tidak 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 mengasosiasikan ini dengan masa sekarang COVID ya jadi di masa-masa normal di Bali itu atau di tempat wisata itu biasanya ada high season dan low season pada saat high season Bali itu kekurangan dive pro bahkan mengimport dari menadu oke dan demikian pula di banyak tempat itu pada saat high season itu kekurangan orang bahkan mengimport dari banyak banyak tempat apalagi kalau kita bicara leave a board leave a board itu juga sampai sekarang masih banyak kekurangan orang pada khususnya pada waktu-waktu tertentu yang masalah di Indonesia itu adalah penyebarannya jadi dive pro itu khususnya dive pro Indonesia itu suka ngumpul di tempat-tempat tertentu dan agak malas untuk mengeksplore daerah-daerah baru nah kalau itu bisa dilakukan eksplorasi daerah-daerah baru apalagi kalau bisa diimbangi dengan investasi investasi di daerah-daerah baru maka kita masih punya potensi yang sangat besar untuk kebutuhan type itu jawaban saya kemudian daerah yang minus instructor pada pertanyaannya ada atau tidak kalau ada instructor tentu saja instructor tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menciptakan diver-diver baru dan kemudian menciptakan instruktur-instruktur baru kalau sampai tidak ada instruktur maka mau tidak mau harus mendatangkan dari luar nah ini ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh daerah yaitu daerah itu menganggarkan pelatihan penyelam itu seperti menganggarkan pelatihan normalnya kegiatan-kegiatan pariwisata misalnya guide jadi satu kali pendidikan jumlah orang yang banyak kemudian sesudah itu tidak berlanjut nah ini ini yang menjadi masalah besar di tahun 2010 kami melakukan perubahan konsep itu di Raja 4 jadi perubahan konsepnya begini kalau yang namanya proyek pemerintah itu kan ada angka tertentu yang harus dipenuhi dan biasanya angka paling mudah itu adalah jumlah orang kami tidak mau dengan jumlah orang kami membuat jumlah sertifikasi yang terjadi pada saat itu itu adalah kami minta bukan 40 orang tetapi 40 sertifikasi 40 sertifikasi ini begini pendidikan pertama adalah 20 orang tingkat dasar 20 orang open water oke kemudian sesudah 20 orang open water dari 20 orang itu 10 orang dipilih untuk tingkat lanjutan maka 20 sertifikasi awal 10 sertifikasi lanjutan nah kemudian kan sudah 30 nih dari 10 yang tingkat lanjutan itu 5 diambil lagi untuk tingkat apa apa itu namanya tingkat rescue dan juga 5 lagi untuk pelengkap rescue yaitu first aid ya first aid jadi totalnya tetap 40 sertifikasi tetapi akhirnya dari pendidikan tersebut kami punya 5 orang yang sudah di level rescue nah 5 orang ini kemudian kami minta pemberitaan daerah untuk membantu 5 orang ini untuk magang nah magang itu macam-macam bisa di daerahnya sendiri atau di daerah lain salah satu yang mereka lakukan sebagian adalah magang di Bali selesai mereka magang di Bali mereka sudah bisa bekerja sebagai dagat sesudah mereka jadi dagat mereka sudah mulai punya uang nah sesudah itulah mereka bisa melanjutkan pendidikan kedai master bahkan sudah ada yang menjadi instructor jadi mode pendidikan berjenjang seperti itu dalam waktu singkat bisa membantu kecukupan tenaga profesional di satu daerah khususnya apabila daerah tersebut ingin mengembangkan pendidikan apa wisata selam nah ini sudah pernah kami lakukan dan berhasil tapi sayangnya sampai sekarang itu tidak terjadi lagi jadi saya harap kalau teman-teman ada yang punya hubungan dengan pemerintah daerah dan benar-benar serius mau mengembangkan wisata selamnya dan mau mengembangkan SDM-nya ya satu-satu yang secara yang paling cepat adalah seperti itu nah ini coba ada Bang Daeng Aca nih dari dari Selayar 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 konsepnya sama gak dengan masjid untuk meningkatkan sumber daya selam disana coba Bang Aca ada gak orangnya gak ada ya ada siap siap gimana cerita Bang Aca jadi di Selayar ada satu pulau yang dekat birah saya dengan teman-teman sudah komunikasi dengan kepala desanya kepala desanya terbuka dan mau mengembangkan para wisata itu cuma yang jadi masalah ya kayak masih adanya beberapa oknum yang masih melakukan ilegal nah ilegal phishing saya lihat saya dengar tadi konsepnya mirip-mirip dengan desa les yang di Bali masjid jadi kemungkinan besok-besok kalau kami sudah mulai jalan dengan serius mungkin saya akan lebih banyak menghubungi masjid untuk minta pendapat begitu silahkan 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 kalau sempat ke Bali nongkrong disana juga boleh siap-siap ya kalau sempat ke Bali saya bawa ke desa les langsung bicara dengan teman-teman nelayan oh iya siap-siap saya rencana mungkin juga ke Bali tapi setelah wabah ini masjid ini wabah buat susah orang memang kalau kaitannya dengan peran pemerintah tadi yang STF sama gak jadi kaitan dengan peran pemerintah saya mulai dari open water sampai dive master cuma dive master dulu belum SSI itu dibayai oleh pemerintah pemerintah selayar yang open water dari core map dua selayar kemudian seterusnya itu sampai dive master melalui dinas kepariwisataan selayar nah untuk sekarang saya lihat konsepnya tidak sama tapi yang sudah pelatihan umpama open water tahun berikutnya itu dianggarkan lagi untuk naik di advance seterusnya tapi mungkin cuma sampai rescue sekarang dive master baru diangkatan saya sama Ridho dulu untuk sampai dive master sebetulnya kalau pemerintah daerahnya mau setiap tahun menganggarkan itu bagus nah kalau yang tadi saya sampaikan itu sekali anggaran dari open water sampai rescue karena banyak pemerintah daerah itu hanya menganggarkan sekali saja ini yang masalah begitu selesai open water ya sudah selesai tahun depan tidak mau dianggarkan lagi tahun berikutnya tidak mau dianggarkan lagi dan kemudian dianggap open water itu sudah mampu jadi guide nah ini yang silakan iya betul betul mas Jip disini jadi satu kali penganggaran kalau di selayar terbagi ada yang open water mungkin 20 orang advance-nya yang tahun lalu open water naik di advance kemudian yang tahun lalu advance naik di rescue jadi begitu kalau itu benar itu itu bagus apalagi sekarang instakernya sudah ada di sana jadi jauh lebih murah jauh lebih murah mas Jip tapi karena mungkin karena kuota yang banyak dan pemerintah daerah mau ngadakan ngongadain sekaligus makanya biasa instruktor dari luar juga didatangkan dua orang biasanya jadi kami teman-teman juga sudah banyak network sudah terbentuk siap mas Jip sudah terbentuk terima kasih yang mau ke selaya bisa kontak tidak ngajak nah siap makasih makasih tadi mas Jip nih belum cerita karir di underwater foto dan video itu gimana oke perkembangannya itu dari ya 28 tahun ini gimana dan industri nya sendiri gimana sih oke jadi begini tadi saya agak lewat satu hal kenapa saya mau ikut UKM Diving di kampus salah satu yang di samping itu kelihatannya keren dan sebagainya dan saya ingin menyelam tetapi ada satu motivasi tambahan yaitu saya pengen ngambil foto di bawah air karena sebelum itu saya sudah senang memotret saya senang memotret dan saya menggunakan kamera yang saya pinjam dari paman saya nah saya selalu berpikir kalau orang motret di darat itu kan gampang waktu itu saya menganggapnya begitu kalau motret di bawah air pasti lebih susah dan pasti lebih menantang itulah yang kemudian membuat saya mau nyelam juga dan kemudian pada saat tahun 1993 saya menjadi instruktur itu di Singapura waktu itu pendidikan diving belum ada di Indonesia untuk yang level saya itu kemudian saya ambil di Singapura selesai pendidikan diving saya ditawarin oleh salah satu distributor alat fotografi di Singapura ini ada paket instruktur wah aduh begitu melihat ada paket instruktur mata hijau juga nih maka akhirnya saya belilah itu paket instruktur yang isinya kamera housing lampu dan juga lensa makro nah mulailah tahun 1993 itu saya nyelam sambil bawa kamera nah waktu itu memang masih menggunakan film dan awal menyelam dengan kamera itu terus terang saya anggap susah sulit karena saya harus mengingat semua setting dan kemudian saya tidak pernah bisa tahu apa hasilnya sampai nanti film itu diproses nah itu terus berkembang sampai di tahun 1995 kalau gak salah saya beralih ke penggunaan kamera SLR SLR dengan housing dan tahun 96 saya lupa 96 atau 97 itu untuk pertama kalinya hasil foto saya muncul di majalah yaitu majalah matra kalau ada yang ingat majalah matra gak ingat ingat tempu eh ya tempu bilang matra muncul ya majalah matra enggak beda majalah lifestyle itu kalau gak salah salah satu penggedenya Tantio Bangun oh Mas Tantio Bangun iya nah Mas Tantio itulah yang pertama kali menampilkan foto-foto saya di majalah matra dan pertama kali pula karya saya masuk ke majalah itu tahun 9 saya lupa 96 atau 97 saya lupa 96 mulai saat itulah kegiatan-kegiatan dokumentasi bawah air sudah saya lakukan mulai termasuk juga dokumentasi di ini tempatnya Likupang kalau kalau disini ada Valentino Tino dia tahu di Likupang saya pernah buat dokumentasi di sana di Pulau Seribu pernah dalam rangka pengambilan data kapal tenggelam saya pernah di sana di Pulau Seribu sampai akhirnya di Bali dan sebagainya menginjak tahun 2000 saya mengalami kecelakaan arti bukan saya yang kecelakaan bukan slide-slide saya mengalami kecelakaan hilang tak berbekas jadi zaman dulu itu foto-foto itu dalam bentuk slide dan kemudian slide itu ada semacam album yang kemudian dimasuk-masukin slide-slide kecil itu di dalam album itu nah itu satu album hilang dan itu saya kesel sekali satu album hilang artinya saya semua yang saya foto penggunakan slide itu tidak lagi kembali lagi maka saya merubah dari foto menjadi video saya sudah saya mulai main video di awal-awal tahun 2000 juga masih pakai kaset sudah pakai kaset mini dv itu kemudian terus sampai di saya lupa 2003 atau 2004 mulailah ke tv itu menayangkan liputan bawah air khususnya yaitu metro tv dan saya bertemu dengan teman lama saya dari dulu yang juga bekerja di metro tv yang kemudian mengajak saya untuk membantu metro tv jadi di tahun 2003-2004 itu saya mulai membantu metro tv dengan dua program yaitu program arsipelago dan expedition nah sejak itulah saya banyak di video sampai tahun 2006 2006 saya mulai memotret lagi tapi kali ini dengan kamera digital kemudian dalam pekerjaan saya 2006 sampai 2012-2014 itu banyak melakukan perjalanan ke daerah kemudian melakukan assessment di daerah dan kemudian mengambil data-data dan data-data bawah air tentu saja adalah dengan menggunakan kamera dan disitu saya mulai mengumpulkan kembali foto-foto dari seluruh Indonesia di tempat-tempat kami melakukan kegiatan dan pendataan sampai akhirnya di 2014 itu jadi buku buku yang namanya Indonesia daerah directory kira-kira seperti itu ya kalau job ya dari sana sini lah nasional ada internasional ada hanya saja semakin lama semakin kemari kan yang memotret di bawah air juga semakin banyak ya kalau dulu apa job itu relatif enak jadi kalau kita ngasih harga itu gak banyak yang pusing kalau sekarang ngasih harga semua orang pada meringis kok mahal banget katanya fotografer kalah sama hobis sekarang hobis kan dia hobi terus ya bisa beli kameranya lebih canggih daripada fotografer biasanya betul iya dan juga kalau hobis itu apalagi kalau yang orang-orang sudah mapan itu kan bisa pergi kemanapun dan tidak perlu duit ya jadi mau tren apapun bisa pergi kemanapun bisa kemudian kalau dimintai tolong tidak perlu duit jadi sehingga itu semua yang bisa gratisan kalau fotografer yang cari makan susah untuk ketemu untuk melawan yang begituan dulu kartu telepon juga pernah pakai underwater kartu telepon underwater nah ini saya baru tahu ini covernya foto-fotonya dipakai di kartu telepon gimana pak foto-fotonya dulu dipakai di belakangnya kartu yang ada pulsanya gitu loh oh ya betul itu dicetak di kartu telepon ya betul ya dulu fotografi masih dihargai pak kalau sekarang terus-terang sulit sekali nah sekarang kadang-kadang saya masih bisa yang bisa mempekerjakan saya adalah production house dari luar karena mereka mereka masih taat asas ya taat asas artinya kita baca script kita membaca apa shortlist dan sebagainya memenuhi kriteria-kriteria mereka jadi ada hal seperti itu yang terpaksa harus dilakukan sekarang atau bukan terpaksa karena itu memang bagiannya untuk dilakukan sedangkan yang asal motret jauh lebih banyak sekarang kan foto jelek bisa jadi bagus pak dengan program waduh kalau itu saya nyerang pak itu fotografer sama photoshopper bedanya sedikit itu pak saya masih nyimpen pak Nikonos 4A sama Nikonos 5 masih ada saya pak waduh saya dulu pakai CNC motor marine dan itu hilang satu hard case gitu pak waduh dulu pernah pak TVRI bikin cintaku negeriku pak film pak TVRI saya ingat itu yang sebetulnya yang mempeloporin pertama kali underwater video itu dari TVRI pak siapa dulu yang dari posi juga yang sudah meninggal ibrahim dengan saya ibrahim dengan saya waktu itu pak dibikin terus kita bikin di Kapo Posang di Ambon sama Freddy yang masih pakai itu housing besi housing sonic ya pas begin lanjut lagi pas begin apa lagi kita nah sekarang gimana nih Mas Cik banyak di pemerintahan nih nah kira-kira gimana sih peran pemerintah sendiri selama ini 28 tahun ini dalam apa ya dalam mendukung atau berkontribusi atau akselerasi kegiatan rekreasi selam di Indonesia oke saya mulai terlibat dan mengetahui dukungan pemerintah itu di pertengahan tahun 90-an malah jadi di tahun pertengahan tahun 90-an itu di zaman kalau gak salah dirjanya masih Pak Yop Api kalau gak salah itu sebetulnya Kementerian Pariwisata itu sudah melirik diving bahkan pada saat itu Indonesia sudah mengikuti pameran Dima di Amerika di pertengahan tahun 90-an itu dengan dukungan Kementerian Pariwisata bahkan di tahun 98 seharusnya Indonesia itu menyelenggarakan Dima Asia kalau kita tahu Dima itu adalah singkatan Diving Equipment Marketing Association itu pameran diving terbesar di dunia biasanya dilakukan di Amerika tetapi di pertengahan tahun 90-an mereka juga merambah Asia untuk menyaingi adeks jadi di kawasan Asia itu khususnya Singapura Malaysia itu ada dua pameran yang satu pameran adeks yang satu lagi pameran Dima nah Indonesia berhasil memenangkan bid untuk mendatangkan Dima dan berpameran di Indonesia tahun 98 itu atas dukungan pemerintah tapi apa mau dikata Dima Jakarta tahun 98 yang didukung oleh Kementerian Pariwisata saat itu gagal dilakukan karena kerusuhan Mei yang bisa dilakukan hanya sekedar ada semacam seminar yang sebagai penggantinya itu dan itu kecil sekali kegiatannya kecil sekali dan itu dilakukan di Bali nah sesudah tahun 98 itu seakan-akan pemerintah Indonesia tidak lagi melirik yang namanya Diving tidak lagi itu hilang itu Diving dari agenda Kementerian Pariwisata itu di tahun 98 itu hilang terus sampai sekitar tahun 2003 nah di tahun 2003 2004 itu ada projek pulau itu ada projek pulau-pulau kecil mungkin kalau teman-teman yang mengikuti kegiatan di KKP projek pulau-pulau kecil itu di tahun 2003 2004 itu antara KKP dengan Pariwisata mulailah kementerian Pariwisata pada saat itu menghubungi kami dan minta dibuatkan apa itu namanya liputan tentang pulau-pulau kecil nah kalau Mas Bayu masih ada Mas Bayu masih ada enggak? masih masih nah itu Mas Bayu ikut dengan saya itu kegiatan pulau-pulau kecil Maratua Maratua jadi kita ke Maratua kemana lagi waktu itu ya? lupa ya daerah situ lah nah itu itu atas dukungan Kementerian Pariwisata kita membuat liputan di sana nah sesudah itu semuanya adem-ayem lagi jadi dukungan Kementerian Pariwisata seakan-akan menghilang lagi sampai sekitar tahun 2008 mulai lagi Kementerian Pariwisata sebelum itu saya lupa satu dua tahun sorry ya tahun 2008 itu Kementerian Pariwisata mulai lagi melirik mengenai selam rekreasi walaupun dan sebetulnya KKP sudah mengawali itu jadi sebelum Pariwisata ngelirik ke selam rekreasi KKP duluan waktu itu yang sudah bicara mengenai selam rekreasi banyak sekali di baik di ranah Kormep maupun di ranah Kementeriannya nah awal-awal pembuatan peraturan yang sekarang menjadi peraturan Menteri itu bukan di Pariwisata tetapi di KKP saya ingat sekali di menjelang akhir tahun 2008 2010 itu KKP minta dibuatkan peraturan karena kita selalu mengatakan Indonesia ini tidak punya peraturan diving dan kemudian KKP membiayai pekerjaan awal termasuk kami mengadakan FGD di Bali untuk mulai menyiapkan peraturan tersebut tapi sayangnya sesudah itu yang di KKP itu kalau tidak salah 2009 terjadi pergantian Menteri Menteri KKP berganti dan hilanglah pekerjaan ataupun kelanjutan dari pembuatan peraturan Menteri tersebut nah peraturan Menteri yang setengah jadi itu di tahun 2013 itu kembali kami ajukan tetapi saat itu kami ajukan ke Kementerian Pariwisata kebetulan Menteri ini adalah Bu Mari Pangestu nah Bu Mari Pangestu mengalami sendiri bagaimana buruknya kondisi pariwisata diving di Indonesia yang beliau lihat dengan mata kepala dan alami sendiri dan kemudian saya mengatakan Bu kalau kita tidak punya peraturan ini akan terus berlangsung seperti ini akhirnya beliau mengatakan ya jadikan peraturan itu maka 2014 eh 2014 jadilah peraturan Menteri yang pertama pada konsep awalnya peraturan Menteri itu seharusnya hanya satu ya peraturan Menterinya seharusnya satu tetapi karena Biro Hukum di Kementerian memotong-motong draft yang kami sudah buat akhirnya peraturan Menteri itu jadi ada dua yang satu di tahun 2014 yang satunya lagi di tahun 2016 ya sampai sekarang kita punya dua peraturan Menteri dan sebetulnya ada dua lagi pedoman yang semuanya merupakan dukungan dari Kementerian Pariwisata namun yang harus disayangkan adalah semua peraturan maupun pedoman tersebut sampai sekarang tidak jalan bahkan peraturan pertama yang terkait dengan TDUP TDUP itu tanda daftar usaha pariwisata itu pun tidak jalan artinya kalau mau berkata seperti itu artinya semua atau 99% daft center di Indonesia itu ilegal karena TDUP tidak dilengkapi oleh sertifikat usaha ya itulah kondisinya saat ini begini tadi ada pertanyaan kalau di daerah tidak menerapkan aturan bagaimana ya itu tadi ada TDUP nya tapi standar usahanya tidak jalan nah ini 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 masalah memang nah kenapa standar usahanya tidak jalan selama bertahun-tahun tidak ada perusahaan atau lembaga LSU untuk mengeluarkan sertifikatnya ini lembaga sertifikat usahanya tidak ada tetapi tahun lalu saya saya sudah melakukan satu assessment terhadap sebuah perusahaan di Bali ternyata LSU nya sudah ada sekarang tapi ya kembali lagi karena peraturan ini tidak didorong untuk diterapkan maka sampai sekarang pun saya belum mendengar daerah mana yang secara real menerapkan sertifikat usaha terhadap diving nah ini masalahnya disana peraturannya ada tapi penerapannya tidak ada berarti ini termasuk yang ini masih ada pertanyaan juga kaitannya bagaimana menghadapi dive center yang menggunakan guide secara pengalaman mungkin punya tapi tidak punya sertifikasi lokal eh apa layak misalnya dia guide penyelam lokal tapi sertifikasinya open water itu banyak juga kayaknya terjadi ya itu gimana kita nyikapinya ya kita tidak bisa menyikapi karena aturan itu tidak diterapkan nah ini nanti jadi masalah kalau terjadi kecelakaan pada saat nanti terjadi kecelakaan maka prosesnya akan mengikut sertakan aturan yang sudah ada jadi di dalam aturannya ini ada ada ketentuan ABCDE tetapi tidak dilaksanakan terjadi kecelakaan makin disitu kesalahannya akan makin berat kalau 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 kita bahas mengenai kecelakaan kecelakaan selam di Indonesia boleh itu mas nanti 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 PR selanjutnya itu bisa siap siap oke teman-teman ada pertanyaan ini gak kerasa juga nih udah 2,5 jam kita ngobrol ini ya ini yang pertanyaan terakhir itu kan saya mengalami sendiri gitu mas jadi baru saya diundang ke Maratua untuk apa mereka sedang membuat directory dari site gitu disana dan saya presentasi terkait juga dengan peraturan Menteri Pariwisata tadi yang persyaratan segala macam jadi mereka juga seperti baru tercerahkan gitu baru tahu kalau oh guide itu ternyata harus punya sertifikat minimal rescue atau setara dengan tambahan skill lain gitu dan setelah saya tanya-tanya juga mereka kebanyakan mereka open water bahkan baru selesai menamatkan open water sertifikasinya dan kejadian satu satu minggu setelah saya presentasi itu ada kecelakaan disitu di Maratua jadi saya sampai bicara dengan tim dari Dinas Pariwisata ini sebetulnya yang yang harus dikenai tanggung jawab untuk ini siapa gitu apakah resortnya atau operatornya ataukah pemerintah daerahnya yang memberikan izin gitu itu sih masjid iya ya itu itu bisa jadi kesalahan tanggung renteng gitu iya iya itu kalau gini lah mengenai kecelakaan penyelamat ya Indonesia itu negara yang sangat baik artinya kalau ada kecelakaan penyelaman yang menyangkut orang Indonesia saya belum pernah tahu ada yang menuntut yang menuntut itu biasanya orang luar negeri orang Indonesia kalau kecelakaan penyelaman dianggap apes dianggap ya sudah lah karena melakukan kegiatan berbahaya sampai terjadi kecelakaan kemudian ya sudah lah itu nasibnya bahkan ada yang berpikiran karena sudah menandatangin nilai pelepasan hak penuntut maka sudah tidak boleh menuntut lagi nah dua-duanya salah sebetulnya sebetulnya karena penyelaman itu adalah kegiatan yang memiliki aturan rigid aturan penyelaman itu berlaku di mana-mana itu apabila ada tindakan di luar ketentuan itu punya konsekuensi hukum maka dari itu semua agensi internasional itu sangat concern terhadap hal tersebut makanya semua agensi internasional itu punya standar yang betul-betul mereka jaga supaya melindungi diri mereka dan juga melindungi instruktur-instruktur mereka nah karena di Indonesia sangat baik tadi tidak ada tuntut-menuntut maka bila mana sampai terjadi kecelakaan yang disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran standar itu yang dianggap ya nasib doang ini sepertinya sangat tidak baik pada saat nanti yang bersangkutan berhubungan dengan orang asing ini bisa terjadi tuntutan yang serius nah bukan hanya itu pada saat kita berhubungan dengan orang asing ini apa namanya disamping tuntutan itu adalah nama baik kalau mungkin teman-teman tidak tidak mengalami tetapi saya kira apa namanya Pak Hadi atau siapa yang tua-tua ini itu mengalami begini ada sebuah buku ada sebuah buku yang ditulis oleh orang asing mengenai DAS Indonesia yang yang nulis saya ingat yang nulis namanya Kau Muller Muller Kau Muller Muller ikutan juga itu disana di dalam buku itu ditulis dengan jelas jangan nyelam dengan orang lokal kualitasnya meragukan dan sebagainya dan sebagainya seperti itu jadi dengan kata lain kalau kamu nyelam dengan orang lokal tanggung mati tanggung mati sendirilah nah itu yang berkembang di tahun 90-an pada saat buku itu keluar waktu itu teman-teman juga sudah protes ini kok bisa sih ada tulisan seperti ini nah tetapi kenyataannya memang kita gak punya aturan yang bisa kita tunjukkan ini loh aturannya di Indonesia begini jadi itu itu bersirkulasi terus itu buku bahkan kemudian di banyak tempat pada saat diving industry ini mulai berkembang dan kemudian investor-investor asing mulai masuk itu di beberapa tempat itu atau di beberapa dive center itu mengiklankan diri mengatakan bahwa kami semuanya orang asing kami tidak punya SDM lokal nah itu itu menjadi nilai jual mereka dengan kata lain ini kalau mau disimpulkan janganlah ngenam dengan lokal lokal itu gak punya kemampuan mereka rendahan saja kalau Anda mau aman nyelamnya dengan yang asing nah ini masalah masalah yang bertahun-tahun apa namanya kita harus perbaiki dan akhirnya kita berhasil sekarang hal tersebut tidak lagi menjadi satu perhatian bahwa oh kalau nyelem di dive center itu harus dengan orang asing gak lagi seperti itu bahkan SDM lokal kita saat ini mendapat apresiasi yang bagus nah jangan hal seperti ini dirusak lagi jangan sampai 1, 2, 3 dive center dengan kondisi seadanya dive center lokal kemudian buat masalah dan kemudian isu-isu itu muncul kembali dikatakan bahwa orang lokal tidak punya kompetensi nah ini yang harus kita cegah dulu pernah terjadi kita sudah bangun ini bersama-sama dan itu sudah sekarang sudah tidak lagi seperti itu jangan lagi balik lagi seperti itu ini ini bukunya bukunya itu di halaman depan-depan itu ada saya ingat kalimat itu waktu itu gimana masa orang Indonesia separah itu nah itu bukunya itu buku diving tentang Indonesia yang pertama kali ada di dunia ya itulah kalau tadi dikatakan tidak belum kompeten tetapi melakukan kegiatan dan sebagainya kemudian bagaimana apakah disansi ya siapa yang mau nyansi ini ini bagaimana kalau ada dive club yang menyelam di daerah menggunakan fasilitas dinas wisata tidak bersertifikat ya kalau kejadiannya seperti ini dan kemudian tidak terjadi apa-apa ya lolos-lolos saja tapi kalau sampai terjadi sesuatu nah karena ini dive club artinya saya asumsikan dive club lokal ya nasib saja gitu siapa mau lanjut lagi yaudah begitu apa penjelasan saya bolehkah kami buat klub selam tingkat desa dalam mendukung aktivitas selam oh sangat boleh sekali cobalah teman-teman ini ke desa les di sana dive master dive masternya bekas nelayan itu desa sekali itu sangat desa itu bahkan teman-teman nelayan itu kalau tidak salah itu pendidikannya SD tapi harus sabar ya karena pola pola pikirnya memang harus disesuaikan sangat bisa dive club tingkat desa mau tingkat apapun tingkat RT bisa banget kalau ada pokkarwis kelompok sadar wisata itu bisa digabungkan atau kalau ada kelompok-kelompok konservasi di desa tersebut itu bisa di apa namanya bisa dijadikan satu itu apa lagi oke ini karena waktu kita terbatas sih mas chip geng geng kayaknya mengakhiri dulu ya teman-teman ya semuanya enggak ada yang bisa saya simpulkan dari diskusi ini namanya juga ngobrol-ngobrol bebas cuma memang tapi ada beberapa hal yang kalau menurut saya sih menarik gitu ya mas chip ya bahwa sebenarnya kegiatan selam rekreasi di Indonesia ini memang di awalnya memang di inisiasi oleh orang Indonesia sendiri tapi apa ya dari kita sendiri juga belum apa ya belum bisa ber apa ya beradaptasi lah ya jadi memang pionirnya kita tapi untuk keberlanjutannya memang perlu apa usaha-usaha lebih supaya bisa apa tetap survive mungkin kayak gitu kali ininya dan apa ya dunia selam sendiri masih masih merupakan apa ya kegiatan yang prospektif ya untuk teman-teman ber apa ber kecimpung di bidang tersebut gitu ya mau fotografi mau jadi dev pro itu apa masa depannya masih oke lah gitu ya masih ya tadi kalau instruktur kira-kira masih butuh berapa banyak di instruktur kita nih masih di Indonesia oke jadi begini destinasi diving se-Indonesia yang pernah kami apa data itu itu dari Sabang sampai Merauke itu ada sekitar 33 destinasi sedangkan yang berkembang dengan artian SDM-nya cukup kuat itu mungkin hanya 5 atau 6 jadi bisa dibayangkan 20 destinasi yang lain itu masih relatif kosong apalagi yang baru-baru ditemukan atau yang baru-baru berkembang di Sulawesi itu banyak di Teluk Tomini itu sudah cukup banyak tempat yang ditemukan itu itu semua semua perlu SDM dan tanpa SDM bisa selam tidak akan berkembang nah itu semua perlu hanya saja maukah seseorang menjadi instruktur kemudian pergi ke daerah-daerah tersebut nah kalau orang asing ini salah satu hal yang saya cermati ya orang asing berani meninggalkan daerahnya atau meninggalkan tempat tinggalnya dan kemudian masuk ke pelosok-pelosok dan berkembang di situ ini kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang Indonesia orang Indonesia cenderung pergi ke tempat yang sudah jadi mereka tidak atau kemampuan untuk mengembangkan destinasinya sangat kurang jadi mereka misalnya cari cari pengalaman atau cari uang itu ke tempat-tempat yang sudah rame ke Bali ke Menado ke Labuan Bajo yang tempatnya memang sudah jadi gitu loh tapi apakah mereka oh saya mau pergi ke misalnya ke Tojo Una-Una misalnya disana saya mau mengembangkan masyarakatnya disana waduh saya belum belum denger tuh yang kayak begitu-begitu atau saya mau pergi ke manalah bolsel aja saya gak tahu nih teman-teman ada yang dari bolsel belum apakah sudah mandiri atau belum atau masih apa namanya dapat supply terus dari Menado yaitu kalau kita berpikirnya kita bisa mengembangkan sampai ke pelosok-pelosok kebutuhan masih sangat besar oke intinya masih banyak yang butuh ya instruktur karena memang Indonesia ini luas dan peluang daerah-daerahnya juga sangat apa ya sangat banyak gitu ya terkait dalam perkembangan destinasi asal memang ya ada tadi willingness dari kitanya instruktur-instruktur kemudian juga mungkin pemerintah juga yang bisa apa sih menjadi memberikan stimulan atau pendorong untuk menjadi instruktur dan mengembangkan wisata di sana oke mas Mas Cip dan teman-teman semua kita udah cukup banyak tadi beristikusi banyak sekali info-info yang disampaikan Masjid terutama tadi kegiatan awal penyelaman yang mudah-mudahan apa memberikan wawasan kepada kita bahwa begini loh cerita penyelaman di Indonesia gitu ya dan memang apa kita juga punya peran luar biasa memang dalam pengembangan rekreasi selam di Indonesia ini dan yang paling penting adalah tadi ya jangan sampai keluar tulisan lagi Pak Cip ya kalau nyelam bersama lokal itu jangan menyelam dengan lokal carilah orang asing untuk menyelam wajil nah itu nah itu jadi kita sama-sama meningkatkan ya minimal prosedur-prosedur penyelaman SOP terutama dalam masa seperti ini itu dilaksanakan karena itu akan apa ya mendukung sustainable liti dari kegiatan penyelaman di Indonesia jadi dari kami cukup untuk diskusi hari ini diskusi resminya mas Cip mungkin teman-teman yang masih mau lanjut diskusi dengan mas Cip silahkan langsung berdiskusi untuk sesi resminya kita tutup dulu saya Eri selamat sore selamat malam terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan lanjut diskusinya terima kasih